Tanggal 19 Agustus di Jakabaring, Shooting Range, dari 20 nomor yang dipertandingkan, tim menembak Indonesia diharapkan dapat mencuri 2 medali. 28 atlet yang tergabung dalam tim menembak Indonesia sudah sejak Juli berlatih dan beradaptasi dengan kondisi venue di Palembang. Untuk menghadapi Asian Games 2018, tim Indonesia juga sudah melakukan sejumlah uji coba ke Hongaria, Korea, dan Jerman. Uji coba ini sekaligus untuk melatih mental atlet Indonesia menghadapi lawan yang levelnya satu tingkat lebih tinggi. Atlet-atlet dari Tiongkok, Korea, dan India akan menjadi saingan berat bagi atlet Indonesia. Di hari pertama, perebutan medali pada Senin mendatang akan mempertandingkan nomor pistol 10 meter, mixed team, dan rival 10 meters. Kalau bicara peluang, semua berpeluang. Tapi memang ada nomor-nomor tertentu yang sudah kita petakan kekuatannya. Cuman sampai saat ini, masih kita keep itu dan kita tidak pernah merilis nomor apa dan atletnya siapa. Ini kami harus menjaga psikologi si atlet. Itu yang kami jaga sekarang. Soalnya sekarang ini yang kita bicara tidak bicara teknik. Teknik sama semua, tapi kita bicara sekarang bagaimana menjaga kondisi mental dan psikologi atlet. Itu yang lebih penting sekarang.